Oke, baik. Selamat pagi, Mas dan Mbak sekalian. Gak apa-apa kita gak nunggu Mas Irwan ya, mudah-mudahan bisa join. Jadi insya Allah malam ini agendanya hanya ingin memaniskan topik dan use case dari Mas dan Mbak sekalian. Dan kemudian mungkin saya akan memberikan arahan untuk KTS. Ini saya ternyata ada beberapa perubahan planning karena Mas Ryo. Mas Ryo jadi ya, Mas Ryo berangkat hari Senin ya. Iya Pak, insya Allah jadi Pak. Hanya kita ada adjustment nih biar KTS-nya lancar semua dan gak perlu ada yang musuh. Oke, mungkin ini dulu. Oke, sebelum mulai terawar udah selesai ya. Boleh siapa duluan ini brief aja mungkin. Sementara ini kan yang udah posting secara formal di Discord kan baru Mas Irwan dan Mbak Krisna. Ini saya dari Mas Bayu dulu, boleh Mas Bayu brief aja. Pas sudah memutuskan topiknya, use case-nya, sorry use case-nya, diceritain aja. Oh. 2 menit, 3 menit. Jadi, tadi sih kepikirannya use case-nya itu ada di edukasi Pak. Dia tuh lebih ke arah sertifikat sih. Mungkin udah banyak yang... Iya, ijasa. Iya, ijasa atau sertifikat. Mungkin udah banyak yang ini juga apa, kayak ngasih tau salah satu use case dari blockchain itu di ijasa ini gitu. Kali ntar ada educational institution, terus ada student sama ada private sama public company yang... Jadi, ntar dari student-nya itu yang bakal di-track gitu Pak. Buat educational institution apa yang bakal bisa nulis ke record-nya ke student-nya itu. Terus, dia bisa di-validasi gitu sih sama si public private company ini. Entah kebutuhannya nanti mungkin cari kerja atau yang lain gitu. Terus, untuk ininya, yang pingin saya coba lakuin itu... Ini sih, membuat 2 sistem yang untuk... Jadi, ini tuh ada yang on-chain sama off-chain gitu. Nah, itu mau saya bandingin. Kira-kira sebenarnya buat case dari sertifikat ini itu, lebih baik yang mana gitu? Pakai off-chain atau pakai on-chain gitu sih, Pak? Saya kurun rembuk ide sedikit begitu ya. Karena waktu itu titipan Pak Setiadi. Jadi, waktu Setiadi mengkritik... Dikti-chain itu salah satu yang Pak Setiadi sampaikan. Kalau misalkan nambahin smart contract di sistem ini, yang paling mungkin dilakukan adalah bagaimana penerbitan ijasa itu tidak perlu divalidasi oleh manusia. Kalau sekarang kan normalnya ijasa itu Mas Danwa pasti sudah menggalanin ya. Ada namanya yudisium kan. Itu kan validasi ya. Validasi bahwa yuk kita cekin sama-sama nih anak ini, mata kuliah ini lulus, 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 lulus. Mata wajibnya lulus semua. Jumlah SKS-nya memenuhi. Divalidasi lewat mekanisme yang namanya yudisium. Tapi kan sebetulnya kalau pakai smart contract kan nggak perlu pakai yudisium. Oh iya, bisa. Kan kalau semua prasyarat untuk lulus terpenuhi, otomatis diterbitkan ijasa gitu kan. Atau nomor ijasa. Atau otomatis dinyatakan lulus gitu kan. Tidak perlu pakai yudisium-yudisium. Waktu itu kita diskusi dengan Pak Setiadi kayaknya. Oke. Boleh-boleh silakan hubungan dengan edukasi. Contohnya karena udah banyak di kicain. Boleh diambil contoh kan udah ada ya. Sebelum saya lanjut ke selanjutnya, mau mulang lagi tadi menghubung-hubung semua. Jadi insya Allah perubahan rencana UTS-nya akan saya sampaikan secara. Oke. Perubahan rencana UTS-nya sebagai berikut. Rencana awal, UTS-nya akan dibuka pada hari Senin pagi dan ditutup hari Selasa malam. sesuai dengan jadwal UTS, S1 dan S2. Tapi ini Mas Suryo mau berangkat umroh nih hari Senin. Jadi, saya memikirkan soal UTS akan dirilis besok pagi. Ditutupnya tetap Selasa malam. Jadi biar Mas Suryo nggak perlu nyusul-nyusulan. Jadi dikerjain dari sekarang, deadline-nya hari Selasa malam. Tapi kalau Mas Suryo berangkat Senin berarti jangan kumpulin Senin malam. Kumpulinnya Minggu atau sebelumnya. itu besok pagi akan saya rilis. Cuma isi UTS-nya itu mensyaratkan topik dan use case-nya sudah ada. Makanya hari ini tuh saya mau absen salah satu biar pasti aja ada topiknya. Ada topik. Dan yang kedua sudah ada timnya. Jadi mulai dari malam ini atau mungkin besok pagi, Mas dan Mbak sudah harus merekrut tim S1. Jadi nanti UTS-nya adalah detailnya, detailnya nanti akan saya rilis besok pagi, tapi kurang lebih isinya adalah UTS ini Mas dan Mbak diminta untuk menyusun proposal. Proposal tentang apa yang akan dikerjakan. Tapi di dalamnya sudah harus mencakup breakdown dari proyek tersebut dan porsi apa yang akan dikerjakan oleh Mas dan Mbak di kuliah filter, porsi apa yang akan dikerjakan oleh tim mahasiswa, itu harus sudah termaktum di proposal. Formatnya kemungkinan saya akan minta pakai format MKSK aja agar Mas dan Mbak udah familiar ya format karya, style kali karya akhir gitu. Jadi itu aja. Cuma mungkin bagian-bagian awalnya ilang-ilangin aja lah kayak persetujuan, semua persetujuan, judul, abstract, daftar isi, langsung aja isi. Sampai usulan kan di laptop. Kurang lebih kayak gitu. Nanti saya akan merilis informasi ini ke mahasiswa S1. Mahasiswa S1, UTS-nya, tapi jangan kasih tau ke mereka ya. Kalau mereka soalnya akan ada dua, soal pertamanya sama. Soal pertamanya adalah proposal juga. Cuma yang harus mereka jabarkan adalah porsi mereka aja. Porsi mereka aja. Cuma kan supaya mereka bisa menulis porsi mereka aja, mereka harus sudah diskusi dengan Mas dan Mbak sekalian. Kalau nggak diskusi, jadi nggak tahu nggak porsi mereka apa dan ekspektasinya. Itu aja sih sebetulnya yang mau saya sampaikan malam. Nah, detailnya, bobot penilaiannya kayak gimana, stylingnya kayak gimana, tuh besok saya rileks. Ada pertanyaan dulu sampai sini, sebelum saya pindah ke ini. Salah Mas Bayu. Untuk yang porsi, oh iya, maaf Pak. Untuk yang porsi buat didiskusikan sama mahasiswa S1-nya itu, itu tuh apa aja Pak? Kalau boleh tahu. Jadi, saya sampaikan ke Mas S1, yang bisa mereka lakukan, mereka boleh mengusulkan. Jadi modalnya dua arah ya. Mas Mbak tidak top down juga gitu kan, ngasih-ngasih apa yang harus main. Ini kerjain ini nggak. Jadi mungkin juga mereka bisa mempercayai. Tapi yang pasti use case-nya dari Mas dan Mbak. Mereka boleh usul, misalkan topiknya education, education blockchain. Mereka mungkin usul, oke Mas, saya mau ngerjain bagian ini, kira-kira bagus nggak. Jadi dua arah aja gitu pokoknya. Mas Irwan, sekarang. Ini Pak, lebih ke format yang tadi Pak. Atau langsung inti-intinya ya Pak. Gimana? Soalnya keputus tadi? Untuk yang proposal tadi, kita perlu menambah latar belakang dan lain-lain gitu nggak Pak? Perlu, perlu. Tapi nggak perlu kayak MKSK banget gitu ya, yang apa namanya, dalam banget di bagian awalnya. Ya nggak perlu, tapi setidaknya, itu nanti besok saya rilis ya. Poin-poinnya nanti saya rilis, cuma untuk membantu saya kasih nilai aja. Cuma formatnya aja format MKSK. Ya Mbak, izin Pak, berarti bukan yang kayak harus ada fishbone, terus ada bab dua yang 3C, 2S gitu-gitu, nggak ya Pak? Tidak perlu, nggak perlu. Waktunya cuma, cuma, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, selesai cuma 7 hari. Ya, siap Pak. Oke. Oke, lanjut Mas Surya dulu. Mas Surya, silahkan. Saya soalnya ke Mas Irwan dan Mbak Bisna sudah sempat. Kalau udah semua ditanyain, Pak Yon boleh dikasih pendapat. Ya, sebentar. Oke. Sebentar, saya coba izin share screen ya, saya coba. Oke, udah kelihatan apa ya? Sudah. Ya. Izin Pak Ilman dan Pak Yon, kenarkan semua. Jadi, untuk rencana dari topik use case yang untuk paper kriptor ini, saya kemarin kan sempat mengusulkan untuk bagaimana implementasi blockchain itu di sisi EMR sistemnya ya. Nah, jadi untuk use case-nya itu saya mau ngambil di sisi itunya sih, Pak. Jadi, bagaimana peranan dan implementasi blockchain di manajemen sistem EMR. Nah, highlight-nya itu adalah lebih kepada bagaimana data itu di store dalam platform teknologi blockchain dan nanti data yang sudah di store di blockchain tersebut juga bisa diakses dari apa namanya, masing-masing healthcare providers. Saya menyebutnya healthcare providers, jadi kayak rumah sakit-rumah sakit yang memang terintegrasi dalam artian mereka termasuk di dalam entitas komunitas jaringan blockchain tersebut. Nah, untuk sedikit gambarannya sih saya terfikirnya itu nanti blockchain platformnya ini menggunakan permission blockchain dengan stack-nya dia pakai hyperledger fabric ya, Pak. Nah, nanti karena dia konsensusnya PBFFT justifikasinya kenapa menggunakan permission blockchain ini ada kaitannya dengan isu security dan privacy data yang tergandung di dalam medical record milik pasien yang berada di dalamnya gitu ya. Jadi, karena berisi PII dan sensitive data lah ya intinya. Jadi, orang yang memang berada atau bisa masuk ke dalam jaringan blockchain itu sudah terverifikasi terlebih dahulu ya, terotorisasi gitu ya. Mereka itu memang orang yang memiliki akses dan dalam artian authorize lah ya untuk berada di jaringan tersebut. Nah, jadi nanti kurang lebih aplikasinya itu ada tiga jenis user gitu ya. Cuman saya masih belum tahu sih Pak ini apakah scoop-nya benar-benar bakal kegedean apa gimana. Nah, itu mungkin nanti saya minta pandangan dari Pak Ilman juga. Jadi, nanti kurang lebih tipikal usernya itu ada tiga jenis Pak. Jadi, dari sisi pasien yang memang memiliki otoritas tertinggi karena data mereka yang akan di-store di dalam teknologi blockchain tersebut. Terus, dari healthcare providers. Healthcare providers ini representasinya adalah rumah sakit-rumah sakit seperti itu ya, institusi kesehatan yang mengolah adanya medical record dan mengupdate segala macam gitu ya. Ini termasuk di dalam dokter-dokter yang bekerja sama gitu di dalam rumah sakit tersebut serta health administration. Health administration ini kayak adminnya lah. Jadi, karena dia menggunakan permission blockchain platform perlu ada yang memvalidasi bahwa orang yang melakukan registrasi. jadi sebelum masuk ke dalam teknologi blockchain. Di blockchain platformnya kayak ada sejenis otentikasi gitu sih. Mereka yang masuk itu terregistrasi terlebih dahulu dan yang memastikan orang yang yang terregister ini adalah orang yang bisa dipercaya ya maksudnya healthcare providers kayak misalnya dokter. Dokternya apakah sudah terdaktar di ID atau di Kemenkes gitu ya. Nah, seperti itu sih. Nah, nanti kurang lebih dari aplikasinya itu bisa memuat beberapa fitur sih pak. Jadi kayak membership management kemudian user interface-nya sama konsensus mekanismenya sih. Tapi kalau mekanisme konsensus dia harusnya sudah satu paket sih ya dari Hyperledger Fabric ini pakai PBNC gitu ya. Nah, jadi apa namanya si apa namanya si sistemnya itu nanti seperti itu sih. Kurang lebih kayak gitu pak. Apa namanya untuk membership management-nya itu kurang lebihnya tuh kayak apa namanya kayak ini aja sih. jadi ketika pasiennya itu mau melakukan sharing medical recourse-nya ke health provider nanti dia tinggal ibaratnya nge-pairing aja ya public key-nya itu sejenis seperti itu jadi intinya perlu ada yang disinkronisasi kayak kita bayar curies lah ibaratnya gitu ya kayak nanti si intinya si pasiennya itu memberikan akses kepada health care provider untuk mereka bisa melakukan update data di sisi medical recourse-nya jadi yang jadi si pasien ini memiliki apa istilahnya kehendak lah ya untuk memilih siapa aja yang berhak untuk melakukan edit data di medical recourse-nya kurang lebih gitu sih Pak Hilman oke baik nanti Pak Hilman bisa di akhir babat semua saya mungkin komentar sedikit aja jadi kalau begitu tantangannya adalah boleh kalau boleh fokus di privacy ya karena defaultnya kan blockchain itu terbuka transparan sementara itu privacy jadi mungkin itu di-highlight nanti apakah ada fitur tertentu di hyperledger yang membutuhkan privacy protection atau nggak adat jadi kita harus implement ya itu silahkan bagaimana namanya temuan Mas Ryo dan Tim boleh silahkan karena privacy privacy di blockchain itu menjadi penting juga karena kan defaultnya transparan kita perlu silahkan itu tapi saya cukup bingungnya itu nanti di sisi pembagiannya nanti mau dibagi di rekan-rekan S1 nya itu yang seperti fitur atau modul apanya mungkin nanti bisa diskusi juga dengan mereka tapi kalau modelnya akan membangun sistem informasi kayak ini make sense modul ya fitur fitur X yang ngerjain tim ini fitur Y yang ngerjain atau gimana modul kalau memang fokusnya oke oke siap siap terima kasih silahkan Mbak Trisna berikutnya iya izin Mbak saya izin share izin Mbak kemarin kan saya sudah sempat menanyakan untuk studi kasus ya Pak untuk terkait penerbit implementasi sistem penerbitan sertifikat kalibrasi nah untuk kemarin saya juga sudah sempat konsultasi sama Pak Yon beberapa kali untuk ini bisa enggak terus apakah seperti ini seperti itu untuk yang coba saya bedah untuk dibagikan ke S1 itu karena saya fokusnya ingin ke ini kajian kelayakannya akan melakukan kajian kelayakan lewat teori terus ingin dibuktikan bahwa ini kalau diimplementasikan itu bisa enggak itu lebih ke POC jadi POC inginnya adalah implementasi sistem itu jadi enggak membandingkan dengan beberapa model jadi satu model saja tapi jadi kemudian nanti akan untuk dianalisisnya keuntungan kekurangan dari proses bisnis saat ini dan dengan si blockchain itu apakah worth it ketika digantikan dengan aspek ekonominya juga dan nanti endingnya akan memberikan rekomendasi pendekatan jika adopsinya dijalankan kemudian untuk S1 mungkin ini saya coba dibagi menjadi dua karena untuk implementasi penerbitan sertifikat ini intinya adalah seseorang menginputkan data data peralatan yang telah dilakukan kalibrasi kemudian dari data itu dibandingkan dengan data alat kalibraternya jadi ada data pembanding kemudian nanti dari situlah muncul sertifikat kalibrasinya nah inginya jadi itu adalah salah satu fitur utama supaya bisa create sertifikat kalibrasi namun disini saya kurang tahu kalau sebenarnya di blog bisa tidak apakah dia akan create sertifikat terus bentuk pdf terus jadi terkirim ke pemilik alat atau seperti apa itu saya kurang mengerti teknisnya mungkin nanti Anda masukkan kemudian untuk yang fitur keduanya adalah fitur verifikasi dan pencarian sertifikatnya jadi ketika sudah di input ke dalam sistem berarti ketika ada orang yang ingin mencari sertifikat misalnya dia punya barcode dia mau scan barcode bisa terus atau ketika dia punya nomor ordernya dia masukkan ke dalam sistem akan muncul daftar ribayat kalibrasinya atau bahkan dia tidak terkalibrasi gitu itu sih Pak untuk yang saya coba buat mungkin ada masukan Pak kemarin saya dapat masukan dari Pak Yon juga untuk bikin use case mungkin nanti akan saya jabarkan aktivitas aktivitasnya apa yang secara proses bisnisnya untuk diterapkan ke si blockchain untuk ke sistem akan terlihat dengan jelas kalau Mbak Krishna nanti menampilkan use case tradisional ini mungkin exist seperti apa terus nanti ya kira proses bisnis kayak gitu bisa diubah atau dipercepat atau diperbaiki dengan blockchain paling gampang melihat apakah ini terlihat kontribusi atau ada edit menurut saya dari nanti dikajian ini juga bisa dikajian dikajian kalau ini pilihnya begini kalau mungkin beberapa hal yang perlu di highlight atau mungkin bisa dicari peluang untuk diangkat yang saya sempat Mas Bayu mengenai smart contract potensi penggunaan smart contract kalau di sebenarnya tadi potensi mungkin ada fitur untuk privacy nah ini mungkin dalam konteks sertifikat kalibrasi ini Mbak Frisna perlu cari satu angle juga yang menurut saya angle yang bisa diangkat dari bisnis proses re-engineering apakah dengan blockchain ini bisnis prosesnya jadi lebih handbag mungkin hilangkan middleman atau mungkin ya di luar bahwa sama-sama semuanya juga tadi kan akan implementasi semacam POC tapi ada hal uniknya yang akan diangkat secara signifikan perspektif yang akan diangkat secara signifikan ya itu aja dari saya terima kasih terakhir Mas Irwan mungkin saya gak bikin dokumen kayak gini cuman yang bisa saya jelaskan seperti yang saya bahas di di sekot jadi studi case saya yang usah yang angkat itu lebih ke perbagian energi ETH yang sebelumnya kita bahas di minggu awal itu kita bagikan dengan implementasinya dengan menggunakan beberapa konsensus pak kemudian dicari di fine tuning yang mana yang costnya itu lebih rendah untuk pada yang jalan pada performance yang sama baru baru terima kasih Pak Yon di komentari terima kasih Mas Irwan babat semuanya dalam satu ya terima kasih Pak Irwan ya tadi dari pertama ya kalau dari Mas Irwan tadi udah jelas Mas ya konsensus untuk berbandingan dari tadi Mas Bayu topiknya sertifikat ijasa penekanannya sih di permasalahan aja ya Mas ya di permasalahan itu harus jelas jadi tidak hanya dari POC saja tapi ada semacam improvement dari sesuatu yang sudah ada saat ini jadi kalau di pendidikan itu sudah ada di change.id punya dikti itu itu mungkin bisa dicari alur saat ini kemudian alur saat ini yang ada kendala kendala itulah yang jadi permasalahan yang akan diselesaikan di topiknya Mas Bayu jadi sedikit kasusnya itu jelas ada perbandingannya terus ya sedikit bocoran sih kemarin suka diskusi dengan salah satu pengambang dari di change itu salah satu yang dirubah itu adalah konsensusnya yang dirubah karena karena ada sesuatu yang menguras sumber dayanya nah itu kan bisa jadi contoh tuh ada suatu perubahan konsensus sehingga bisa me-efisiensikan sumber daya nah Mas Bayu ini kira-kira apa ya kalau melihat dari sudikas yang sekarang yang ada kendala itu bisa diangkat kalau tadi dari off-chain on-chainnya mungkin bisa digali dicari developer dari dc-nya itu mungkin nanti saya kasih kontaknya kalau mau tanya-tanya ya dari sisi off-chain on-chain itu ada kendala nggak sekarang pakai apa bisa digali disitu kalau memang langsung ke sudikasusnya kemudian Mas Mbak Krishna ya Mbak Krishna tadi ya tadi menambahkan dari Pak Himan jadi ketika kita menimplantasi sesuatu khususnya di S2 itu kan harus ada improvement ya edit palunya itu jadi bukan hanya mengembangkan saja itu kan masih ranah S1 S2 itu harus punya sesuatu yang lebih baik dari kondisi sebelumnya nah nanti bisa jelasnya saran saya untuk melihat itu silakan dibuatkan suksis existing saat ini kemudian disidikan dalam misalkan di UML itu pakai activity diagram atau sequence diagram yang kondisi saat ini kemudian kondisi yang akan dikerjakan hingga kelihatan improvement-nya ada di mana misalnya di activity itu halutnya seperti ini misalkan prosesnya itu menumpuk ada di sini jadi ada bottleneck-nya itu ada di proses ini ketika diubah ke dalam bentuk implementasi blockchain nah bottleneck-nya itu bisa bisa berkurang atau berkurang atau hilang sama sekali nah disitu nanti edit value-nya itu kelihatan dengan penerapan blockchain nah kemudian Mas Suryo nah ini juga menarik sebenarnya di EMR ini menarik sekali sama sekali juga mesti ada untuk mempercepat proses aja Mas di topik saran saya dicari paper atau jurnal yang membahas terkait blockchain di EMR yang sudah ada aja yang sudah publis kemudian dicari yang mirip kondisinya yang akan dilakukan oleh Mas Suryo dicari ruang lingkupnya yang tidak terlalu besar dicari aja kemudian seperti yang kita bahas di paper lamp ada gak kekurangan yang bisa di improvement itu aja sih kalau saran saya untuk mempercepat proses UTS itu kalau ini kan kayaknya Mas Suryo dari awal ya scratch dari awal gitu bikin management EMR kayaknya itu berat banget itu kayak mendingan itu aja cari paper yang sudah ada dicari yang kekurangannya apa itu aja dimodif untuk improvement itu tambahan dari saya Pak Iman terima kasih ada pertanyaan dulu yang lain udah kan aja ada pertanyaan tidak ada silahkan izin Pak untuk yang dengan S1 itu ada dibatesin waktu gak ya Pak untuk dapat misalnya belum ada yang menghubung ini nanti kita kan juga kekejar buat ngerjain UTS ya nanti daftar apa istilahnya timnya daftar timnya saya posting juga di apa namanya di discord daftar tim dan kontak masing-masing tapi mungkin constraint dari saya adalah maksimal dua dulu aja jadi kalau ada yang nanya langsung lebih dari dua gitu ya mungkin di hold dulu karena asumsinya ada sembilan kelompok jadi masing-masing dua kelompok kan ya ada satu ya mungkin yang jadi tiga orang tiga kelompok tapi defaultnya dua ini tidak akan ini saya paksakan menjadi materi UTS anak S1 sehingga seharusnya sebelum UTS S1 dimulai mereka akan menghubungi karena kalau mereka tidak menghubungi sebelum UTS dimulai mereka gak bisa mengerjakan soal UTS juga jadi itu yang membuat harusnya segera setelah mas dan mbak posting caranya mungkin bikin thread aja kali ya di general channel jangan post begitu aja takutnya ke tindih-tindih bikin thread aja terus nanti kalau mau di ini di upgrade jadi mudah-mudahan sih sebelum pekan ini udah dihubungi karena kalau enggak mereka juga gak akan bisa mengerjakan UTS mereka tapi anyway di luar itu saya akan post daftar nama dan email setidaknya atau discord ini ID kayak absen gitu gitu kira-kira silahkan menanggapi yang Pak Yon tadi kalau dari Pak Yon tadi kan yang saya tangkap masukannya ditinjau untuk coba cari paper yang udah publish terkait implementasi blockchain DMR apa yang kurang nanti coba di lakukan improvement untuk UTS nah karena kalau yang dari saya provide tadi lebih cenderung ngebangun sistemnya dari awal maksudnya berarti ini terlalu besar cakupannya untuk membuat paper nanti jadi maksudnya kita saya mulainya itu dari apa yang kurang dari existing paper aja gitu atau seperti apa ya karena tadi kalau Pak Hilman juga memberikan sarannya kan cari fitur di hyperledger yang emang stack yang saya pakai itu ada fitur apa yang kaitannya dengan privacy data protection gitu kan saya masih belum nolok disitu sih terima mungkin saya dulu nanti Pak Yon ya yang dimaksud Pak Yon itu adalah jangan mengulang desain dari awal itu sistem informasi kesehatan dirancang lagi dari awal dikumpulin requirement sehingga itu makan waktu yang cukup banyak let's say Mas Suryo sepakat untuk privacy mungkin bisa dicari skema atau model sistem informasi kesehatan berbasis blockchain yang TOC modelnya yang sudah published di paper paper ambil salah satu kayak aja gitu ya model kalau sudah ada codingan kalau sudah ada shortcode lebih bagus lagi Suryo fokus di let's say privacy-nya kalau mau fokus di privacy begitu gitu silahkan Pak Yon iya seperti itu Pak Yon maksudnya begitu kira-kira jadi maksudnya tidak perlu melakukan requirement gathering oh ini kalau mau rumah sakit ngapain aja gitu dan kan makan waktu banget time intensif padahal sebetulnya orang-orang sudah lakukan oke Pak jadi lebih dispesifikan di case terkait privacy datanya aja betul arsitekturnya yang sudah ada aja tidaknya kan begitu-begitu aja lah medical record tidak akan ada yang dengan yang sudah ada oke Pak Siron silahkan izin bertanya Pak berarti ini kita gak perlu pitching lagi atau masih perlu pitching dulu Pak perlu karena mereka belum ini kan belum belum memutuskan dan mereka anak-anak S1 boleh memilih mau lem mau medical record atau mau education mereka boleh jadi silahkan pitching di discord begitu ada lagi dan Mbak kalian lumayan clear ya oke kalau clear saya akan recap aja tuduhnya tuduh saya saya akan rilis soal UTS detailnya begitu ya untuk scriptar besok pagi kemudian setelah itu Mas dan Mbak silahkan sudah mulai bisa pitching di discord mungkin dua atau tiga hari lagi kalau misalkan ternyata responnya tidak terlalu cepat begitu dari anak-anak S1 nanti saya absen di discord begitu ya discord ID daftar kelompok dan discord ID mereka supaya bisa langsung approach aja pitchingnya itu mungkin dari saya kalau anak S1 tetap saya akan rilis soal utrasnya hari Senin dan mungkin nggak perlu kasih tahu dulu ke mereka mereka akan disuruh ngerjain seperti yang Mas dan Mbak akan kerjakan cuma dalam kursi mereka itu nggak perlu dikasih tahu dulu ke mereka biar mereka fokus diskusi aja dengan Mas dan Mbak terkait dengan topik newscast dan apa yang akan mereka kerjakan oke baik apa yang ada tambahan ya cukup Pak mungkin saran saya nanti di discordnya aja diramein aja buat men-trigger anak-anak S1 gitu oke kalau gitu kita susuk saja terima kasih semuanya selamat malam dan Assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih